Jadi harus dijelaskan dengan benar, tidak boleh Anda mengatakan Yesus itu satu-satunya anak tunggal, tidak punya adik kandung, salah ya Markus 6 ayat 3, Yesus punya adik kandung 4 laki-laki dan setidak-tidaknya 2 perempuan, oke clear? Jadi disini kira-kira adik-adiknya memanggil Tuhan Yesus kayak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction Teman-teman kali ini kita akan membahas video dari pendeta Henry Tan Dia mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai saudara Yaitu adik kandung setidak-tidaknya 7 orang Jadi pendeta Henry Tan mengatakan seperti itu Jadi disini kita akan membahasnya Tapi sebelum itu kita lihat dulu video dari pendeta Henry Tan Dosa nomor 3 Jangan sampai Anda mengajarkan bahwa Yesus itu anak tunggal Allah Maka tidak punya saudara kandung Anak tunggal Allah, anak tunggal Bapak adalah gelar Jangan pernah Anda mengajarkan Yesus itu satu-satunya anak Maria Anak tunggal Lalu Anda menutupi kenyataan bahwa Yesus itu punya adik kandung Yesus itu punya adik kandung Di dalam Lukas 2 ayat 7 Yesus disebut anak laki-laki Anaknya yang sulung Ini benar-benar anak sulung Secara fisik anak sulung Benar-benar anak sulung Secara fisik anak sulung Artinya Maria nanti punya anak lagi Punya anak lagi adalah Markus 6 ayat 3 Yakobus, Yoses, Judas, Simon dan setidak-tidaknya dua perempuan Jadi Maria melahirkan tujuh kali Maksud hati mau merayakan Natal Dengan membuat cerita bahwa Yesus adalah anak tunggal Maka Yesus tidak punya adik Dosa kamu Pak Benita Dosa kamu Pak Benita Jangan pernah mengajarkan itu Ingat, maksud hati sih Mau merayakan Natal Eh, malah dosa Ceritakan apa adanya Maria masih beranak laki Enam laki Jadi Maria melahirkan berapa kali? Tujuh kali Ya Jadi harus dijelaskan dengan benar Tidak boleh Anda mengatakan Yesus itu Satu-satunya anak tunggal Maria Tidak punya adik kandung Salah ya Markus 6 ayat 3 Yesus punya adik kandung Empat laki-laki dan setidak-tidaknya Dua perempuan Oke, clear? Itu jangan sampai Anda terpeleset Nah, jadi teman-teman Seperti itu tadi Video dari Pendeta Henry Tan Dirinya mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Mempunyai adik kandung Setidak-tidaknya Tujuh orang Jadi, sangat berbeda dengan Islam ya Kalau di dalam Islam Nabi Isa itu Tidak mempunyai saudara Dan ibunda dari Nabi Isa adalah Seorang wanita suci Di antara wanita lain Di muka bumi Teman-teman Jadi, sangat jauh berbeda Seperti yang tertulis Dalam surat Ali Imran Ayat 42 Kita bacakan Artinya saja Teman-teman Dan ingatlah Ketika Malaikat Jibril Berkata Hai Mariam Sesungguhnya Allah telah memilih Kamu Mensucikan kamu Dan melebihkan kamu Atas segala wanita Yang ada di dunia Jadi Siti Mariam Atau Ibunda dari Nabi Isa Adalah Wanita yang Sangat suci Di antara Seluruh wanita Di muka bumi Teman-teman Jadi, sangat jauh Jauh Berbeda Jadi, saya baru tahu Dari pendeta Henry Tan Bahwa Di dalam Kristen Yesus Kristus itu Memiliki saudara Kandung Setidak-tidaknya Tujuh orang Jadi, yang menjadi Pertanyaan Di sini adalah Jika Tuhan Yesus itu Mempunyai Adik Kandung Jadi, Yesus ini adalah Anak sulung Teman-teman Menurut Umat Kristen Jadi, jika Tuhan Yesus itu Mempunyai Adik kandung Lalu Adik-adiknya ini Memanggil Tuhan Yesus Seperti apa Teman-teman Jadi, di sini Yang menjadi Pertanyaan saya Jadi, pasti Akan Rancuh Teman-teman Misalkan Adik kandung Memanggil Kakaknya Kalau orang Jawa itu Memanggil Kakaknya itu Adalah Mas Jadi, memanggil Kakaknya Mas Kalau orang Darah Timur itu Memanggil Kakaknya itu Adalah Kakak Itu orang-orang Dari Papua Flores Pokoknya Darah Timur itu Memanggil Kakaknya Adalah Kakak Dan Kalau Orang-orang Dari Sumatera Jakarta Kebarat Itu Abang Atau Bang Jadi, di sini Kira-kira Adik-adiknya Memanggil Tuhan Yesus Kayak apa ya Kalau ketemu Misalkan Atau Bang Tuhan Atau Kakak Tuhan Atau Mas Tuhan Jadi, ini yang menjadi Pertanyaan Saya Teman-teman Jika Yesus Video Video Semakin Menegaskan Bahwa Islam Agama Yang Paling Benar Karena Tidak ada Kontradiksi Kontradiksi Dan Perselisihan Di Dalamnya Jadi, Seperti itu Teman-teman Dalam Islam Itu Tidak ada Perselisihan Dan Kontradiksi Di Dalamnya Jadi, teman-teman Sekian saja Video dari saya Semoga Bermanfaat Untuk Tidak semua Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih Dan Wassalam Terima kasih